Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua Sekarang kita tengah berada di Hotel Al-Ayam Ajayat Mekah Lokasi hotel bertadap bintang 3 ini Berada di Birbalilah Ajayat Mekah Dan sekarang kita akan mengecek Kira-kira berapa waktu yang diperlukan Untuk menuju Masjid Al-Haram Dari Hotel Al-Ayam Ajayat Mekah Perjalanan diawali dari Hotel Lobby Dan waktu menunjukkan pukul 6 lebih 10 sore Di Lobby Hotel ini terdapat beberapa toko Yang menjual berbagai jenis souvenir umroh Sajadah dan juga lainnya Dan sekarang kita akan keluar dari hotel Dan setelah itu ambil arah kanan Untuk akses menuju ke Masjid Al-Haram Dan dari sini kita tinggal terus saja Yang melewati beberapa perhotelan Dan juga beberapa toko Dan juga ada beberapa toko Sesampainya di pertigaan jalan ambil arah kanan Dari sini sudah terlihat bangunan clock tower dan tinggal lurus saja Dari sini sudah terlihat Meluati Hotel Grand Almasa di seberang jalan Dan juga ada Hotel Al-Shuhoda Ajiad Tentunya hotel-hotel ini adalah hotel langganan jemaah umroh dari Indonesia dan juga Malaysia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari depan Hotel Ajiad Makarim kita nyebelang ke arah kiri jalan dan setelahnya terus lurus melewati jembatan Sahabat semua, kita melewati Al-Safah Tower sekarang dan Masjid Al-Haram sudah mulai dekat ya Akhirnya kita telah tiba di palteran luar dari Masjid Al-Haram dan waktu menunjukkan pukul 6 lebih 20 sore Jadi berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari Hotel Al-Ajam Ajiad Mekah menuju Masjid Al-Haram? Perjalanan tadi dari Hotel Al-Ajam Ajiad dimulai pukul 6 lebih 10 sore dan tiba di palteran Harum pukul 6 lebih 20 sore Maka durasi tempuhnya adalah 10 menit dengan estimasi jarak di kisaran 950 meter sampai 1 kilometer Waktu tempuh ini bervariasi ya tergantung dari kecepatan kita berjalan dan juga keramaian Ataupun kemacetan di sepanjang akses jalan menuju Masjid Al-Haram Dan jika terjadi macet ataupun banyaknya jamah umroh mungkin durasi tempuhnya bisa sampai 15 menitan ya Disini saya mau kasih saran jika kita umroh dengan orang tua yang maaf sudah sepuh Jika memungkinkan bisa di upgrade hotelnya ke hotel yang lebih dekat lokasinya ke Masjid Al-Haram Alternatif lain yaitu hotel di daerah Ajiad yang lumayan dekat aksesnya ke Masjid Al-Haram Di antaranya adalah hotel Ajiad Makarim Kemudian ada hotel Ilaf Al-Masir Ajiad Hotel Al-Olayan Ajiad Hotel Oranges Mekah Dan hotel Meridian Mekah Atau jika ada budget lebih bisa di upgrade ke hotel sekitar Al-Safo Tower ataupun Clock Tower Untuk pemasaran hotel bisa langsung menghubungi nomor dan juga kontak detail yang ada di bawah ini ya Sahabat semua itu sekilas perjalanan kita hari ini Terima kasih setelah menemani perjalanan kita Dan sampai jumpa pada perjalanan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh